Intro What's up guys Bersama gue VJ April dalam acara Kipo Acara kita ini khusus membahas soal tips and tricks mengenai foto dan videografi So, buat kalian yang suka mengenai bidang itu, pasti suka juga acara kita Pada episode pertama ini, kita akan membahas 3 tips and tricks soal fotografi Yang pertama ialah Polar Panorama, Bokeh Hack, dan Hyperlapse Tips and tricks yang pertama ialah Polar Panorama Atau yang sering disebut Tiny Planet Itu adalah salah satu teknik fotografi untuk membuat panorama 360 derajat Untuk lebih lengkapnya, yuk check this out Intro Yo guys Saatnya kita memasuki tips and tricks yang pertama Tau kan kita mau membuat apa? Ya bener sekali Tips and tricks yang pertama kita akan membuat Polar Panorama Seperti yang sudah dibahas, Polar Panorama ialah Panorama 360 derajat Atau yang kerap disebut dengan Tiny Planet Pasti kalian sering melihat foto-foto tersebut di media sosial Apa saja sih yang dibutuhkan? Kalian cukup menggunakan smartphone Smartphone yang kita gunakan berOS Android Dimana sudah terinstall aplikasi Google Camera Atau kalian dapat mendownloadnya melalui Play Store Sebelum memulai kita membutuhkan ide dan konsep yang matang Dimana hal itu menjadi kucu utama keberhasilan suatu proyek Setelah itu kita menuju tempat dimana kita akan membuat Polar Panorama tersebut Tentukan berbagai hal-hal yang menjadi komponen penting dalam pembuatan Polar Panorama Seperti lingkungan, kawasan, dan keindahan alam tersebut Cara kerjanya ialah Tentukan sebuah titik untuk menjadi titik pusat dalam pembuatan Polar Panorama Lakukan perputaran 360 derajat Dimana akan ada panduan dari aplikasi tersebut untuk mengikuti titik pusatnya Setelah pengambilan gambar Gambar-gambar tersebut akan diproses secara otomatis oleh aplikasi Google Camera Setelah proses penggabungan gambar selesai oleh aplikasi Kita diberikan sebuah pilihan untuk mengatur tini planet yang akan kita buat Lebih tepatnya kita akan melakukan pengaturan terhadap zoom in dan zoom out Dari hasil gambar yang kita dapatkan untuk menyesuaikan frame yang tersedia Setelah kalian rasa sudah mendapatkan pengaturan yang sesuai dengan keinginan kalian Lakukan pengasapan gambar tini planet tersebut Terima kasih telah menonton!